Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Realme C2 dengan kasus lupa kunci layarnya seperti ini kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya tanpa menghilangkan foto dan video jadi semua yang bentuknya foto dan video pada internal handphone ini tidak akan hilang untuk toolnya cukup kita gunakan kabel data saja tapi kita perlu memerlukan satu tool sakti lagi untuk kita jalankan di Windows maka kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita disini ada MTK Utility Tool tool ini gratis, langsung saja bisa kita ekstrak dulu filenya kemudian untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua ketikkan langsung Magelang Flasher huruf kecil tanpa spasi kemudian kita klik OK saja dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai dan muncul file actionnya untuk menjalankan tool ini kita bisa double klik file MTK Utility nya dan kita tunggu sampai toolnya berjalan kita tunggu sebentar memang untuk loadingnya sedikit lama ya jadi harap sabar kita tunggu sampai tool MTK Utility ini berjalan dan ini dia selanjutnya untuk menghapus kunci layarnya kita bisa memilih menu factory reset meta pada tool ini namun sebelumnya handphone kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian geser ke bawah ketika handphone sudah mati kita kembali ke toolnya lagi kita siapkan untuk opsinya ada di sebelah kanan bawah ini ya ada dua menu factory reset meta atau factory reset meta 2 kita bisa gunakan factory reset meta kemudian kalau tidak bisa baru gunakan factory reset meta 2 kita coba yang atas dulu kita pilih factory reset meta yang atas terlebih dahulu oke kita klik disini kemudian kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for MTK USB device selanjutnya kita hubungkan handphone ini dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume ini kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian setelah handphonenya terbaca oleh toolnya lepaskan untuk menekan kedua tombol volumenya dan kita tunggu sampai proses resetting user datanya selesai jadi ini dia handphone sudah terbaca kita tunggu aja handphone akan otomatis masuk ke meta mode kemudian layarnya berubah menjadi warna hijau kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan resetting user data success kemudian rebooting from meta mode success handphone akan otomatis restart lalu handphone akan otomatis juga masuk ke recovery mode perhatikan di pojok kiri bawah layarnya ada tulisan recovery mode kita tunggu aja handphone ini masuk ke recovery mode kemudian otomatis melakukan wiping juga dan kita tunggu sebentar kalau proses wipingnya sudah selesai maka handphone akan restart lagi untuk selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama walaupun ada proses wiping disini namun foto dan video pada handphone ini akan tetap aman nanti kita akan buktikan untuk sementara kita tunggu dulu proses wipingnya lumayan lama ya jadi kita tunggu sampai proses wipingnya selesai ini wiping kemudian please wait usahakan handphone jangan mati saat proses wiping seperti ini maka untuk kabel data sebaiknya masih terhubung ke handphonenya oke handphone sudah selesai proses wipingnya kemudian restart selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai saat proses loading ini juga jangan sampai handphone ini kehabisan baterai untuk sebab itu tetap kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data agar handphone ini berada dalam posisi charging mode dan kondisi baterainya terjaga setelah proses loadingnya selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa kita tahu untuk realme c2 ini merupakan seri lama jadi langsung bisa kita Bypass saja masuk ke tampilan menu tidak perlu kita setup dulu sekaligus untuk Bypass FRP akun Google nya caranya kita bisa masuk ke menu emergency call kemudian kita dialkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke tampilan menu dengan otomatis untuk default bahasanya adalah bahasa Inggris jadi bagi teman-teman yang ingin merubah bahasanya silahkan bisa masuk ke menu setting atau pengaturan kemudian rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia namun kita akan coba cek dulu di menu album dan perhatikan untuk semua foto dan video di handphone ini tidak hilang memang membutuhkan sedikit waktu untuk loading kemudian foto dan videonya akan kembali bisa kita lihat di menu album pada realme c2 ini ini dia untuk foto dan videonya aman ya tidak ada yang hilang sama sekali foto masih bisa kita buka video juga masih bisa kita putar oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota tadaaa